Intro Inilah Tommy Wong, pengusaha asal Surabaya yang kini memimpin lima perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan trading. Profesinya sebagai pengusaha dicapai melalui berbagai pergolakan hidup. Cerita masa lalu yang suram akibat konflik keluarga membuatnya terbuang dari keluarga. Bertahun-tahun ia pernah hidup di jalan raya dan tinggal di terminal. Serta menghadapi kenyataan perawat sang ibu yang mengalami gangguan jiwa. Namun ia terus berjuang menyelesaikan pendidikan sekolah meninggal pertama dengan segala keterbatasan. Namun di tengah getirnya hidup Tommy Wong kini bisa berdiri dengan rasa bangga dan berhasil menjadi pengusaha sukses. Lewat kisah hidupnya yang ditulis oleh Priyanto Chang ke dalam buku berjudul Ting, dalam bukunya Tommy Wong membagikan cerita tentang mimpi sukses yang tak pernah ia kubur. Motivasi hidup membuat bangga sang ibu, serta berusaha berdamai dengan keadaan terbukti menjadi hal besar yang membuka jalan kesuksesan. Indahnya bumi adalah punya rasa cinta kasih, ketulusan, dan kasih sayang. Nah itulah yang membuat saya, baiklah Pak Priy, saya mencoba menceritakan segala tempaan, baik itu dari tukang becak sampai kepada pereman jalanan, yang punya kultur, budaya, agama, ras, suku yang berbeda-beda dalam menempas seorang seperti saya hingga hari ini. Jadi buku ini ada sampai 276 halaman ya, 276 halaman. Ada beberapa bab nanti disitu menceritakan mengenai kisah hidup dari Pak Tommy yang pada masa kecilnya itu telahir di Surabaya. Terus gitu dia mengalami hidup yang susah dan menjadi anak jalanan di Terminal Wonokromo. Nah itu adalah sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Dan juga kisahnya waktu dia itu pindah ke Lampung, nah itu sangat menarik. Sejak sukses menjadi pengusaha, Tommy Wong menjadi motivator dan turut hadir serta mengelola konten saluran tak berbayar Youtube, konsultan keuangan finansialku.com. Ketika saya sudah menjadi yatim dan kakek saya ini berusaha menghidupi saya namun karena perebutan harta warisan kami berdua harus terpisahkan oleh suatu keadaan di mana dia mencoba menjadi ayah saya tapi tidak pernah bisa dan saya akhirnya hidup bersama ayah-ayah saya yang di jalanan dan luka yang ada kemudian berkembang menjadi satu dendam yang membarah dan akhirnya semua bisa terpupuskan oleh satu kata yaitu cintakan. Buku berjudul Ting Kisah Hidup Tommy Wong dipasarkan pada pusat perbelanjaan di Jabur Tabek. Ia berharap lewat bukunya dapat memberi penyemangat banyak orang agar tak pernah menyerah pada keadaan.